Intro Mandi air dan kembang dan menyebur ke laut menjadi tradisi unik yang sudah biasa dilaksanakan ketika mendapat kenaikan pangkat baik bagi perwira, bintara, tamtama dan pegawai negeri sipil Lantamal Tujukupang Sebanyak 36 personel perwira, bintara maupun tamtama, mako Lantamal Tujukupang mengalami kenaikan pangkat dengan rincian 12 prajurit perwira menengah, 6 prajurit perwira pertama, 3 prajurit bintara dan 15 prajurit tamtama Mereka pun langsung melaksanakan tradisi mandi kembang dan nyebur ke laut di Dermaga Markas Komando Lantamal Tujukupang seusai mendapat kenaikan pangkat Sebelum pelaksanaan tradisi tersebut, sebelumnya dilaksanakan acara kenaikan pangkat yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Mako Lantamal Tujukupang yang langsung dipimpin oleh Komandan Lantamal Tujukupang, Brigjeng TNI Marinir Kasirun Situmorang Dan upacara kenaikan pangkat untuk dan perwira, bintara dan tamtama dilaksanakan di lapangan apel Mako Lantamal Tujukupang dan dipimpin oleh Komandan Denma Lantamal Tujukupang, Letko Laut Satria Musa Dalam amanatnya, Komandan Lantamal Tujukupang, Brigjeng TNI Marinir Kasirun Situmorang mengatakan, kenaikan pangkat merupakan wujud penghargaan dan kehormatan dari pemerintah khususnya TNI dan TNI Angkatan Laut yang diberikan sebagai pengakuan atas prestasi, integrasi pribadi, dedikasi dan loyalitas serta konstribusi positif yang telah ditunjukkan anggota selama ini Dari Kupang, Rudy Rihitugu, Tim Ainews melaporkan Terima kasih